Intro Assalamualaikum Bungun Indraka Ya setelah sukses dengan film Inang pihak IDN Picture kembali mengeluarkan film horror yang berjudul Korin yang telah tayang sejak 1 Desember lalu Cerita Korin ini berkisah tentang seorang santriwati bernama Zahra yang dipercaya untuk mengurusi swibaru bernama Yolanda Ia juga dipercaya oleh Ustadz Jelani untuk mengkoordinasi seluruh santriwati dalam rangka pelaksanaan ujian ritual Korin Akan tetapi masalah mulai bermunculan pasca ujian tersebut di mana kasus kesurupan kerap terjadi Para santriwati pun sering mendapat teror mengerikan dari sosok jin Korin mereka masing-masing Nah dari sinilah Yolanda dan Zahra yang berusaha mengungkap misteri jin Korin malah menemukan fakta yang jauh lebih mengerikan lagi tentang lingkungan asrama Rodiatul Jana yang selama ini mereka tinggali Ya Korin Dari segi cerita secara keseluruhan film ini cukup bisa dinikmati alurnya bisa dipahami dengan tensi yang semakin lama semakin meningkat Memang film ini sudah bagus karena berani mengangkat tema yang cukup sensitif Namun perlu mendapat perhatian khusus dari masyarakat seperti fenomena pelecehan di lingkungan pesantren dan perundungan antarmurid Tidak seperti Inang yang benar-benar mendalami tentang isu ritual Rabu Wekasan dan efek pergaulan bebas penggalian materi cerita yang dalam belum terasa pada film ini guys Ya Korin sebenarnya terbilang cukup berhasil sebagai sebuah film horror soalnya film ini berhasil memberikan beberapa momen jumpscare dan suasana mencekam yang mampu membuat penonton ketakutan Tapi sayangnya hal ini nggak didukung dengan penceritaan yang kuat Selain itu film ini rasanya juga terlalu banyak konflik Ya, fokus utama konflik film ini memang terletak pada isu pelecehan seksual Lalu acting para pemerannya juga patut diacungi jempol terutama Agni Nihaq dan Omar Daniel yang tampil maksimal Yang agak mengecewakan yaitu efek CGI-nya menurut gue Tapi Korin secara keseluruhan memang tidak buruk ceritanya bisa dipahami sampai babak akhir yang menegangkan Apalagi ditambah efek scoring atau musiknya yang cukup menegangkan Ya sepanjang film kita akan bisa mendengar suara yang membuat perasaan tidak tenang dan takut dengan kemunculan jumpscare Asli Scoring dalam film ini juga sukses membuat penonton terkejut pada beberapa adegan saking menggelegarnya Tapi sayangnya selain kurang horror film ini juga terasa kurang megah Banyak momen yang seharusnya bisa jadi memorable Apalagi digarap dengan lebih baik lagi Ya itulah review film Korin Film ini cukup menarik perhatian bagi penonton ya Buktinya sampai hari ini sudah hampir capai 400 ribu penonton Gokil sih Sok atuh yang mau nonton pesan tiketnya sekarang juga Dukung juga channel ini dengan kasih like bila kalian suka lalu subscribe dan aktifin notifikasinya Oke universe thanks for watching and see you next video Bye bye Ilmu spiritual tingkat tinggi adalah cara kita melepaskan dalar duniawi untuk menjadi pribadi yang lebih baik Assalamualaikum mempengunin draka Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya